Duk Gak suara gak kedengeran ya Mami gak makan Mami gak makan Nah kalau ini suaranya kedengeran ya Kedengeran Oke saya coba suara ini saya dengaran Kedengeran Bu Ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kepada Teman-teman ikatan alumni Perguruan tinggi se Provinsi Lampung Dan juga kepada Ibu Husnoyina Wagub Provinsi Lampung Saya Hairun Nisa Brawi Perwakilan dari alumni Kalempat Provinsi Lampung Disini kami mencoba Untuk menerjemahkan Bagaimana Ya kesian Bagaimana upaya kita Untuk Hadapi Patanan yang baru Di era pandemi Disini mohon maaf Suaranya ini ya Oke Ternyata ini harus ada yang Di Ini satu Satunya di oke Oke Baik saya disini mencoba Untuk Pak Kami disini mencoba Untuk memberikan Mengenai Strategi Di kelanjutan Strategi di kelanjutan Pengelolaan Pengelolaan Strategi berkelanjutan Dari Penanganan COVID Pandemi COVID-19 Di bidang kesehatan Disini Saya mewakili K4 Mungkin pertama-tama Disini saya bisa Saya bisa katakan Bahwa kita semua Sudah memahami Apa itu COVID-19 Ini sudah merupakan Satu masalah bersama Yang sudah berjalan Hampir 6 bulan Sehingga mungkin pada saatnya Memang berbarengan Dengan tanggal 1 Juni 2020 ini Menjadi saat yang Paling tepat Untuk membangkitkan Kita semua Menghadapi Dan menyiapkan Diri kita Dan diri semua orang Menghadapi Tatanan baru Agar kehidupan Bisa terus berjalan Sehingga Apa yang dijelaskan Oleh Bu Usnoi Naira tadi Bu Agup tadi Bahwa kita akan Tidak bermasalah Dengan kesehatan Tapi padahannya Kita akan bermasalah Di aspek lain Itu tidak akan terjadi Pada kita semua Mungkin disini Kita ketahui Bahwa ada 2 konsep Yang ingin kita ketahui Yang nanti akan kita bangun Bagi semua akademisi Dan bagi semua praktisi Yang ada di Yang ada di laman ini Sekarang Bahwa kita harus mulai Mencoba Mengidentifikasi Masalah dan kesehatan Yang ada Di wilayah Masing-masing Disini saya akan Bicara masalah Di bidang kesehatan Sehingga dengan Mengidentifikasi Masalah dan kendala Di bidang kesehatan Kita semua akan Mampu menentukan Solusi yang sesuai Berbasis masalah Yang ada di daerah Masing-masing Sehingga bisa dibangun Strategi penanganan Berkelanjutan Yang tepat Berbasis wilayah Kalau kita bicara Tentang COVID COVID masih Bisa dikatakan Kalau di Provinsi Lampung Yang terdiri Dari 15 kabupaten Kota Itu masih Menunjukkan Variasi yang beragam Berbasis Dari daerahnya Masing-masing Sehingga Kalau melihat Trend peningkatan Kasus baru Ternyata Pada Mesuji Dan Lampung Timur Bahkan peningkatannya Itu nol Kalau kita bicara Tentang peningkatan Kasus baru Di Inggris Sudah dilakukan Satu penanalisi Dengan menggunakan Angka reproduksi Angka reproduksi Itu untuk melihat Bagaimana penambahan Kasus di satu wilayah Sehingga Penerapan Satu kebijakan Protokol Yang diperketat Itu akan berbasis Dengan hasil Analisis Angka reproduksi Tari Disini kita tahu Bahwa COVID-19 Tidak akan Cuma menjadi masalah Sebulan Atau dua bulan Tapi COVID-19 Mungkin akan Berkesinambungan Kenapa Karena belum Ditemukannya Obat yang tepat Maupun belum Adanya vaksin Yang bisa digunakan Untuk menanggulang ini Sehingga kita Sudah melihat Bahwa sudah banyak Sekali protokol COVID-19 Yang di aplikasi Dalam kehidupan Bermasyarakat Tapi kita harus Tadari bahwa Keberagaman Masyarakat kita Itu masih Membutuhkan Penanganan Agar protokol COVID-19 ini Bisa merata Di semua lapisan Masyarakat Dan semua wilayah Yang ada di Provinsi Lampokan COVID-19 Masih menjadi Masalah yang kita Kenal Kalau secara grafik Namanya Dance Dan dancing Kenapa? Karena Masa akan ada Kemungkinan Akan ada Puncak-puncak Baru Karena adanya Karena memang Belum selainnya Masalah Inti Yaitu Ditemukannya Vaksin Untuk kasus Ini Tapi disini Yang bisa kita Lakukan Khususnya Di bidang Kesehatan Adalah Bagaimana Agar protokol COVID-19 Dimana disitu Kita tahu Mengenai Cuci tangan Penggunaan Masker Sosial Atau Physical Distancing Lalu Dan Apa Dan bagaimana Melakukan Berbagai aplikasi Protokol COVID-19 itu Bisa dilakukan Di hampir Seluruh Masyarakat Disini Saya mungkin Tidak akan Membahas lagi Mengenai Apa itu COVID-19 Gejalanya Seperti apa Karena saya Rata-rata Teman-teman Sudah pada Tahu Dimana Gejalanya Mungkin Yang khas itu Adanya Demam Di atas 37,5 Batuk Kering Sakit Tenggorokan Ada Gejala Gangguan Saluran Pernafasan Dan Ditemukan Adanya Kelompok Rentan Yang Terinfeksi COVID-19 Itu adalah Orang tua Di atas 55 tahun Karena Secara Statistik Di Wuhan Pertama Kali Ditemukan Itu Terutama Pada Pria Dan Terutama Pada Orang Yang Kurang Aktif Dan Juga Pada Orang-orang Yang Memiliki Penyakit Penyerta Seperti Diabetes Melitus Hipertensi Maupun Jantung Bahkan Sekarang Dikategorikan Bahwa Tenaga Kesehatan Menjadi Bagian Dari Kelompok Yang Beresiko Untuk Terinfeksi Dengan COVID-19 Kalau Kita Bicara Tentang COVID-19 Mungkin Teman-teman Sudah Tahu Bahwa Ada Beberapa Kategorize Dalam Kasus Yang Ada Di COVID-19 Yaitu Tentang PDP ADP ODP OTG Dan Beberapa Kategori Yang Padahal Ini Semua Akan Membantu Dalam Menata Kebijakan Dan Strategi Penanganan Khususnya Di Bidang Pesehatan Baik Berikutnya Mungkin Lanjut Aja Pak Karena Waktu Kita Memang Sudah Terbatas Metode Pencegahan Di Sini Kalau Kita Bicara Tentang COVID-19 Kita Mau Bicara Tentang Patanannya Kita Bicara Tentang Inti Dari Penyebaran COVID-19 Inti Penyebaran COVID-19 Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Teman Saya Pak Purpudianto Bahwa Itu Adalah Penyebaran Melalui Droplet Dan Yang Kedua Penyebaran Melalui Penularan Udara Dan Ini Yang Masih Merupakan Kontroversi Tapi Tetap Diwaspadai Kalau Kita Bicara Droplet Itu Cara Penularannya Ada Dua Yaitu Kontak Langsung Yang Mana Kontak Langsung Dikategorikan Kurang Dari Dua Jam Satu Satu Rumah Atau Keluarga Otomatis Yang Kedua Adanya Air Bon Penularan Lewat Udara Yang Ini Padahal Menyebabkan Pemerintah Menatapkan Kebijakan Masker Di Semua Kegiatan Atau Aktivitas Walaupun Ada Beberapa Pembatasan Agar Masker Tidak Digunakan Semua Maunya Di Sini Metode Pencegahan Dengan Dasar Penyebaran Itu Kita Asumsikan Personal Keluarga Lingkungan Kerja Dan Purbianto Silahkan Pak Yang Berikut Disini Kita Coba Untuk Matriks Dan Analisis Risiko Pesehatan Disini Sudah Dilakukan Dilamung Sudah Melakukan Ini Bahwa Analisis Risiko Pesehatan Berbasis Wilayah Itu Kita Ada Tiga Pendekatan Yang Pertama Itu Adalah Kerentanan Yaitu Jumlah Penduduk Keperadatan Usia Penyakit Tidak Menular Dan Penyakit Menular Karena Asma Maupun Pneumoni Kerentanan Seseorang Untuk Terkena Infeksi Atau Penyebaran Covid Lalu Ada Hazat Hazat Ini Bagaimana Ada Kasus Kasus Kita Bisa Katakan Bahwa Sekarang Ada Yang Daerah Yang Tidak Bertambah Kasus Sehingga Daerah Seperti Itu Tetap Menjadi Waspadaan Tersendiri Untuk Tidak Langsung Dilipas Melakukan Pelawaran Lalu Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ini Kita Tahu Bahwa Lampung Sudah Menyiapkan 30 Rumah Sakit Untuk Melakukan Penanganan Atau Pelayanan Covid Dimana Disini Terus Dibantu Dengan Pemerintah Dengan Penyediaan APD Tetapi Ada Masalah Ternyata SDM Pendukung Seperti Analis Laboratorium Itu Tidak Semuanya Dimilihi Dan Terus Berikutnya Sehingga Kalau Berikutnya Slide berikut Sehingga Kalau Di Provinsi Lampung Ditemukan Bahwa Kita Bisa Lihat Disini Bahwa Di Provinsi Lampung Itu Ada Beberapa Daerah Yang Memiliki Zona Merah Untuk Resiko Hazard Ada Yang Memiliki Zona Merah Yang Resiko Kerentanan Dan Ada Yang Hazard Pada Resiko Kapasitas Yankes Ini Memiliki Kontribusi Untuk Rekomendasi Kebijakan Berbasis Wilayah Di Masing-masing Wilayah Itu Akan Berbeda Saya Sebetulnya Punya Slide Yang Cukup Menarik Tapi Disini Saya Bisa Sharing Bahwa Saya Sudah Melakukan Analisis Selama Dua Minggu Terakhir Kasus Dan Saya Lihat Memang Yang paling Aman Cuma Lampung Timur Sama Musuji Tapi Ada Beberapa Daerah Yang Saya Lihat Reproduksi Angkanya Itu Dia Tidak Bertambah Angka Reproduksi Adalah Menjadi Angka Acuan Yang Sedang Digunakan Oleh Banyak Epidemial Di Seluruh Dunia Untuk Menentukan Apakah Satu Daerah Layak Untuk Dilakukan Pelonggaran Atau Apakah Era Tekanan Baru Ini Bisa Di Adopsi Di Satu wilayah Disini Yang Saya Lihat Adanya Kasus Kasus Yang Tidak Bertama Antara Lain Di Tulang Bawang Barat Lampung Utara Lalu Ada Di Pesifir Barat Lalu Ada Tanggamus Dalam Beberapa Hari Tulang Bawang Dan Disitu Ada Yang Kasus Kasus Tidak Bertambah Yang Menunjukkan Angka Reproduksinya Kemungkinan Kurang Dari Satu Di Beberapa Negara Internasional Termasuk UK Mengatakan Bahwa Kalau Angka Reproduksi Kurang Dari Satu Dianggap Kemungkinan Atau Resiko Untuk Terjadinya Kasus Yang Meledak Atau Eksponensial Itu Bisa Diminimalkan Baik Sayangnya Mungkin Saya Waktunya Cepat-cepat Aja Ini Pak Ya Mohon Maaf Disini Kita Lihat Bahwa Pemerintah Sudah Memiliki Kesiapan Kalau Sudah Melakukan Beberapa Kebijakan Untuk Persiapan Penanganan Pandemi COVID Berikutnya Kesiapan Pemerintah Mungkin Nanti Bisa Dibaca Di Slide Saya Lalu Terus Slide Yang Berikut Bahwa Lampung Sudah Memiliki Kugus Tugas Dan Sudah Memiliki Sudah Mengaktifkan Desa Siaga Sudah Memberikan Bantuan APD Ke Rumah Sakit Yang Menangani COVID Dan Sudah Melakukan Sudah Membangun Lab Diagnostik PCR Yang Otomatis Membantu Lampung Dalam Mendiagnosa Secara Cepat Dan Pasien COVID Dan Ini Akan Berorientasi Sama Kebijakan Silahkan Bapak Slide Yang Berikut Mungkin Kita Agak Cepet Aja Karena Yang Rekom Strategi Rumah .